Ya, sementara itu pemirsa logistik pemilu 2024 berupa kotak suara dan tinta juga tiba di dua gudang penyimpanan milik KPU di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan 7.600 kotak suara dan 6.200 botol tinta ini dikawal oleh Polres Langkat. Selain bekerja sama dengan polisi, KPU Langkat juga memasang CCTV di areal gudang penyimpanan logistik. Logistik pemilu akan didistribusikan untuk 3.000 lebih TPS yang tersebar di 23 kejamatan. Sebelumnya Bawaslu mengingatkan agar distribusi logistik pemilu dilakukan tepat waktu, jumlah dan jenisnya.